Saya gambarkan misalnya dalam buku saya Perjuangan Besarna Datuk Lama itu hanya potret-potret kecil saja Tapi ada keadaan besar yang luar biasa Ini baru NO Apalagi negara Tambah berat lagi bebannya negara Pilihan-pilihannya itu sering sulit Dan terpaksa diambil keputusannya Karena menghadapi krisis di masa depan Saya itu terus terang saja Tadinya itu saya kaget juga Ada keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara Ke Kalimantan Timur Itu kaget saya Apa ya sebabnya Karena saya belum pernah mikir soal itu Tadinya Saya anggap Jakarta itu sudah mapan Sudah tidak perlu dipikir lagi Kira-kira gitu lah Adanya begitu selama ini Tiba-tiba ada gagasan Memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur Yang kemudian diberi nama kota Nusantara itu Tadinya kaget ya Tapi setelah saya pelajari Segala selok-seloknya Saya melihat Bahwa ini memang diperlukan Kenapa? Karena untuk menghadapi dinamika Bukan hanya Indonesia Tapi juga internasional Yang begitu Begitu Keras Nantinya ini Ini diperlukan keputusan-keputusan Yang kokoh Di tingkat negara Yang utuh Dan kokoh Di tingkat negara Itu yang selama ini Saya sebut sebagai Koheren 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 Butuh koherensi Utoh Dan kokoh Ya Nah di Jakarta itu pak Itu sudah terlalu Ruwet keadaannya Begitu banyak orang Sehingga orang bisa dengan mudah Sedikit-sedikit Demo itu gampang Demo itu jangan dikira Soal Remeh Itu bisa jadi konsolidasi Yang bahkan membahayakan negara Kita sudah pernah mengalami itu Dan seringkali Pemerintah Negara Kesulitan Untuk membuat keputusan Gara-gara demo-demo ini Di tengah-tengah Kepentingan masyarakat Yang begitu Beragam Ini yang pertama Yang kedua Saya tahu Saya tahu betul Bahwa Gerakan-gerakan Di tengah masyarakat Apalagi berupa Demo-demo itu Itu bisa digerakkan Demi kepentingan Dari luar Indonesia Digerakkan Dari luar Indonesia Itu bisa Bisa sekarang Amerika misalnya Punya kepentingan Terhadap Indonesia Itu bisa Menggerakan Membuat gerakan Politik di Jakarta Dari Amerika Itu bisa Itu loh Nama saya melihat Ini masuk akal Karena kalau di Kalimantan Timur Itu nanti Yang disuruh demo Siapa Itu mesti repot Sehingga pemerintah itu Bisa lebih Koheren Itu Seperti itu Ulu Sampai jumpai Sampai jumpai sub indo by broth3rmax